Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inna al-zalna ufi laynatil huadr Wa ma'adur dama laynatil huadr Laynatil huadr Laynatil huadr khairu minafik syar Tanazalil ma'ala ayat warah hufika Vidirubimun kulli amar Salah mulihat Anak-anakir khasar Inna setulah yang sun Iku an-zalna Wismurna kesapa yang sun Luhek al-Quran Ilai laynatil huadr Dalam malam kemuliaan Wa ma'u tari opo Iku agaroga Merwati opo ma'in siro Ma'in iku opo Laynatil huadr Dawi Malam kemuliaan Laynatil huadr Dawi malam kemuliaan Iku khoilun Menuhi bagus Benafi syahrim Terdipan Sehukulan Tanazalu temul Sobal malaikatu Birogiro malaikat Halihimu salatulah salam Warahul kulan Malatik cipul Halih salam Dihai dalam Laylatil huadr Jadidubim selamat menikmati pada malam kemuliaan taukah kamu apakah itu malam kemuliaan malam kemuliaan adalah lebih baik daripada seribu bulan pada malam itu turun para malaikat dan malaikat jibril malayu salatu wassalam dengan izin Tuhannya dari semua perkara kesejarah pada malam itu sampai terbitnya bajar jadi malam layak kemuliaan itu Allah telah menurunkan pada malam itu Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran dari laukun mafud ke Betroizah atau langit dunia langit yang paling bawah kapan itu pada sebuah keterangan diterangkan itu terjadi pada malam 24 Ramadan Allah menurunkan Al-Quran secara gelubah secara semuanya dari langit dari laukun mafud ke bayi atau langit dunia tahunnya tahunnya depan tahunnya Allah kemudian dari bayi Betroizah atau langit dunia yang paling bawah Allah menurunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad s.a.w. secara dicicil selama beliau menjadi Nabi sampai beliau wafat yaitu yang kita peringati pada malam tanggal 17 tapi yang paling banyak diperingati yaitu tanggal 17 Ramadan kenapa tanggal 17 mungkin itu untuk mengenal yaitu kejadian perang yang paling menentukan dalam Islam yaitu perang Badr yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan Bawar kedua Hijriah apa terjadinya malah melayani Badr ulama memberikan gambar pada malam itu tidak suasananya tidak terlalu panas tidak terlalu dingin suasana suasana malam itu sangat nyaman malam yang lebih baik daripada seribu bulan bertanggung 83 tahun lebih 4 bulan suasananya nyaman kemudian tenang siangnya juga begitu tidak ada terlalu panas juga tidak hujan itu tanda badananya malam itu malam melatul kodr atau malam kemudian terutama malam melatul kodr terjadi di malam malam 10 yang akhir dari belan ramadhan 10 yang akhir dari belan ramadhan lebih khususnya lagi malam ganjil 10 terakhir pada belan ramadhan di malam 21 23 25 27 29 lebih khususnya tapi ya malah kita tidak tahu yang penting kita berusaha setiap malam itu ya dianggap itu bisa saja terjadi itu adalah malam lain atau water jadi pada malam itu Allah menurunkan para malaikat Allah menurunkan rahmat kesejahteraan kepada semua umat umatnya jenaki yang Allah tidak memberikan keistimewaan baiklah terhitung kepada nabi dan umat umat sebelum nabi Muhammad salam dan umat islam diperlu kita sukun demikian yang dapat saya sampaikan semoga kita diberi kesehatan keselamatan dan kita semua bisa mendapatkan malam lain atau sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati